Intro Hai teman-teman, ketemu lagi saya, Andrew Raditya Itu tadi teman saya, Yoga namanya Mas Yoga ini membentuk otot dan membakar lemak bersamaan Bagaimana triknya? Jangan kemana-mana Intro Sebelumnya, Mas Yoga tidak pernah latihan beban Boro-boro gym, push up saja tidak Setelah 4 bulan rutin gym dan diet Terlihat jelas perbedaan yang dihasilkan dari latihan beban dan diet Saya mulai dari dietnya dulu Saya tidak pernah menyarankan untuk memperhitungkan kebutuhan protein harian Dan menghitung total kalori harian Tidak, saya hanya menyarankan untuk memperhatikan tanda-tanda kekurangan atau kelebihan protein Seperti rambut, kuku, kulit, perkembangan otot Itu semua yang harus diperhatikan Lalu untuk konsumsi karbohidrat Yang dalam hal ini nasi Saya menyarankan untuk makan nasi paling banyak Pada siang hari Pagi sarapan sedikit, selaparnya Makan malam, secepatnya juga dengan nasi yang sedikit Dari awal saya juga jelaskan Apa yang akan terjadi saat memulai diet Yang jelas akan merasa seolah-olah paling kelaparan sedua dunia Lalu mungkin agak pusing Badan gemetaran Hal-hal seperti ini, ini wajar Dan Mas Yoga ini Dalam waktu 4 hari Dia baru terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi Artinya setelah diet rendah karbo Lebih dari 4 hari Baru gak ada lagi itu Namanya pusing gemetaran Atau Rasanya lapar Itu sudah hilang Dan saya sarankan Kalau malam lapar Terpaksa gak kuat Terpaksa mau makan, harus makan Yaudah Satu butir telur Direbus Satu, dua, terserah Makan itu Gak usah pakai nasi Itu aja Sekarang latihannya Saya menyarankan Mas Yoga untuk latihan Sama seperti jadwal yang saya lakukan Bedanya Mas Yoga lakukan di gym Saya di rumah Mas Yoga dengan alat Saya dengan alat juga seadanya Contohnya Kalau saya decline push up Ya dia latihan dengan incline dumbbell press Atau incline bench press Saya pull up Ya dia gunakan cable mesin untuk pull down Jika saya pistol squat Mas Yoga melakukan weighted squat Di gym Seperti itu Atau jika kalian penasaran Cek disini Untuk jadwal latihan Dan latihannya Atau kalian bisa cek nantinya di deskripsi Tidak berhenti disitu Ada banyak sekali keuntungan Yang didapat Dari latihan beban Dan membakar lemak Ini sama Mas Yoga namanya Mas Pengung Kalau saya panggil Maju sih Sekarang Mas Yoga Apa manfaatnya Dari latihan beban Yang Mas Yoga rasakan Dalam kehidupan sehari-hari Ayo Oke Manfaat Manfaat latihan beban Manfaat latihan beban Untuk saya Yang pertama bugar Ya karena sebelum Latihan beban Saya sering sakit-sakitan Sering lemes-lemesan Gitu Mengapa-ngapain malas Keset Terus disuruh Keset itu artinya malas Enggak Keset welcome Enggak enerjik Enggak enerjik Nah sekarang Enggak usah diminta Ada sat-sat-sat-sat lah Kes Terus Selain bugar Postur Nah dulu saya itu Susah kalau untuk tegak Pasti Apa Lemes gitu Apa ya Ngelengkung Naik motor itu Ya Cepat capek Apalagi naik mobil itu Perjalanan jauh Kalau Apa enggak Punggungnya enggak diganjil Bantal itu capek Sekarang enggak usah diganjil Wah Lebih Lebih megar juga kan Kalau cowok kan Anu Gagah gitu Kalau megar Nah Pede Pede Tambah pede Tambah pede Terus Ya Lebih cerah Katanya teman-teman juga Gitu Mood Enak Soalnya Kalau saya malah buat Mood booster Soalnya kalau Capek kerjaan Apa Stress di jalan Mangkel gitu Habisin aja di gym Gitu kan Nah itu Itu motivasi bagus Soalnya kalau Sebel gitu Ngangkat toh Kemangmu Itu Enak Kamu nanti Enggak pengen Marah lagi Setelahnya Seger Seger Dan Emosi itu hilang Karena Kamu aja Enggak bisa Angkat beban kok Mau berantem Itu kan Nah malu sama Bebannya Malu Jadi lebih kalem Kalem Lebih menghormati orang Kalau buat cewek Sudah punya istri Ya Tapi Itu Walaupun Sudah punya istri Kan itu kan KTP Kalau sebelah lagi Belum melihat Itu kan Lihat KTP Waaah Enggak Bercanda Cuma tahu batasnya lah Kalau Dilihat itu Boleh Wah Masnya Kamera bercanda Aslinya seri Gak apa-apa Kalau cuma Bagusin badan Untuk biar terlihat Bagus itu Enggak ada salahnya Malah banyak plusnya Tapi ya Tahu batasan lah Gitu Buat makanan Kalau makanan Gimana makanan Yang dimakan apa Apakah protein Rusup Banyak-banyaknya Atau Gimana Menunya Coba Satu hari Oke Kalau makanan Benarnya Backgroundnya Dulu kan Saya itu Gendut Gendutnya Buncit Badannya Kurus Kering Tapi perutnya Nongol Kamu kayak hamil Wah Malukan Itu benar-benar Kalau untuk cowok Itu Wah Itu udah killer Banget Nyi-ji-ji lah Nyi-ji-ji lah Nggak cocok Keluar rumah itu Nggak boleh Malu Malu-maluin Itu Jadi Makanannya Makanannya Kalau Kalau saya sih Bebas Bebasnya itu Tapi tetap Kontrol Jadi makan Apapun itu Tetap Masuk Cuma Pertama harus Ada protein Nah Ada protein Terus Apa proteinnya Harus Sebanyak-banyaknya Apa Gimana Yang kamu makan Protein apa Kalau sarapan Oke Kalau sarapan Tergantung Istri masak sih Jadi Kebetulan Istri suka sama tahu Nah Yaudah Tahu sama tempe Biasanya Kalau dulu kan Saya nasinya banyak Tahunya sedikit Sayurnya sedikit Sekarang Saya nasinya Paling 2 sendok Sendok makan ya Bukan sendok Itu Sendok makan Terus Bukan sendok Sekop Bukan Itu sendok 2 sendok itu Nasinya Tapi yang banyakin Lauk sama sayurnya Kalau Kalau siang Itu kebetulan Saya mau Misalnya mau ngejim Itu gak apa-apa Makan nasi Cuma ya itu Tadi Paling mentok Ya 4 sendok 5 sendok Banyakin lagi Sayur sama lauknya Ayam 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 Kalau sebisa mungkin Dapat dada Ya dada Cuma Beli kan Saya jajan Terus Kalau malam Kalau malam Saya Kalau lapar Berlatian itu Telur 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 godok Sama ayam Ayam lagi Ayamnya direbus Telurnya direbus Terus Malam Kalau lapar Godok telur lagi Sekarang Jamnya Kalau pagi Makan jam berapa Siang jam berapa Malam jam berapa Oke Kalau pagi Jam 7 Sebelum kerja ya Jam 7 Jam 8 Terus kalau siang Jam 12 Teng Terus Latihan jam Latihan jam 1 Jam 1 jam 2 Makan malam Habis latihan Paling jam 4 Jam 5 Itu langsung makan saya Jadi bawa pekel Ke gym Terus nanti kan Kadang-kadang Kalau misalnya lembur kerjaan Gitu Laper kan Nah itu saya Rebus telur 2 Apa 3 Kalau awal dulu Banyak saya telurnya 3 4 gitu Tapi lama-lama Ya work sendiri Cuma 2 ada work Jadi ceritanya Si Mas Yoga ini Bukan Bulking Atau Cutting Tapi Lebih tepatnya Bentuk otot Dan bakar lemak Bersama-sama Atau istilahnya Recom Recomposition Begitu kira-kira Oke Oke Siap Jadi intinya Saya tidak pernah Menyarankan Untuk Bulking Atau Cutting Karena Kebanyakan Orang Saat ingin Bulking Yang terjadi Ini Lemaknya yang Di-bulking Begitu sudah Tambah Gemuk Sudah Malas Untuk Cutting Maka dari itu Saya lebih Menyerankan Untuk Body Recomposition Atau Recom Dengan Dengan kata Mas Yoga Membentuk Otot Dan Membakar Lemak Bersamaan Sekian dari saya Jika dirasa Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe juga Biar gak Ketinggalan Tips-tips Bermanfaat Lainnya Tetap Semangat Latihan Beban Jelas Tidak ada Ruginya Justru Banyak Untungnya Sampai Ketemu Lagi